Penanaman karakter dan nilai-nilai pendidikan tak melulu dilakukan di dalam kelas. Dimana saja, kapan saja, menggunakan apa saja, anak-anak bisa diajak belajar dan bermain secara bersamaan. Seperti yang dilakukan sebuah sekolah dasar di kota Salatiga ini. Di sini, guru mengajak anak-anak untuk membuat mainan dari sampah dan mengajarkan cinta lingkungan, mengasah kreativitas, hingga mengembangkan imajinasi berpikir. Belajar bisa menggunakan media apa saja, termasuk dari sampah. Seperti yang diterapkan oleh SD Muhammadiyah plus kota Salatiga Jawa Tengah ini. Program fun learning yang diterapkan di sini mengajak anak-anak memanfaatkan aneka sampah untuk dijadikan mainan. Kali ini, anak-anak akan mengubah botol minuman bekas untuk dijadikan prakarya yang unik, yaitu boneka jari. Caranya sangat sederhana. Cukup dengan melilitkan benang wall di seluruh permukaan botol. Di sini, kesabaran anak-anak dilatih untuk mendapatkan hasil lilitan yang rata dan berapi. Tempelkan mata menggunakan lem agar boneka tampak lebih hidup. Aneka ornamen bisa ditambahkan sesuai dengan kreativitas dan imajinasi masing-masing anak. Tujuannya untuk penanaman karakter, di mana anak-anak bisa memanfaatkan sampah, barang bekas, menjadi mainan dan bisa berguna untuk mainan anak-anak. Mungkin tadi ada konsep fun learning ini. Iya. Seperti apa, Bu? Boleh dijelaskan fun learning itu seperti apa? Iya, jadi fun learning itu anak-anak di sini bermain sambil belajar. Proses kreatif tak hanya berhenti pada proses membuat mainan saja. Imajinasi dan kreativitas anak-anak dikembangkan pula saat mereka memainkan boneka jari ini. Serunya dongeng yang dibawakan siswa di depan teman-temannya. Keberanian tampil dan berbicara di depan umum juga bisa dilatih menggunakan boneka jari ini. Kalau habis minum kan kadang suka dibuang, ini bisa buat mainan. Kan saya juga suka mendongeng. Seinnya main apa, bisa untuk alat terakhir. Oh gitu. Tadi dongeng apa? Tentang asal melarakan. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Pembentukan karakter seperti menjaga lingkungan serta keberanian menyampaikan pendapat, ternyata bisa dilakukan dalam suasana menyenangkan. Belajar dan bermain secara bersamaan membuat anak-anak lebih mudah mengerti nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan. Yuda Erianto melaporkan untuk NET. Terima kasih segera menonton! Terima kasih. Terima kasih.